Intro Setelah menu masakan khas Gunung Kidul Yogyakarta yaitu Sego Abang Jangan Lombok Ijo Tetelan Sapi dan Belalang Goreng Matang Sekarang apa lagi dong kalau gak waktunya kita makan Nah sekarang Selah sudah bersama keluarga Mbah Musila dan kita mulai makan-makannya Yuk monggo 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 tutup nasinya Dicobain masakan Selah sama Mbah tadi Saya semangat makan karena ada ini loh ada petainya Oh sekalian Biar makin rasa Silahkan monggo Menu pertama yang ingin saya coba adalah Sego Abang Jangan Lombok Ijo Tetelan Sapi Jadi sayur lombok ijo ini Hampir sama kayak sayur lodeh Tapi dia lebih pedas karena tadi banyak banget cabenya ya Mbah ya Bintanya gak pake tempe busuk Hmm Badanya gak pake tempe busuk Tempe busuk Tempe busuk Tempe yang dia ini ya Ya sepase Jadi ini lebih juara Karena saya doain pedas jadi enak banget Ada rasa-rasa petainya Ada petainya Lebih enak Langtep Langtep Nah oseng datalan sapinya ini nih yang harus saya coba juga Teksturnya kenyal Rasanya manis Pedas Asin Gurih Enak banget Terpaduan yang luar biasa Aduh Ini Mbah tau banget ya saya doain pedas jadi makanannya pedas-pedas semua Hmm Enak banget Ini cocok banget nih Makannya Campur Beras merah Terus ditambah Sayur lombok ijo Ada kuah-kuahnya Hmm Pas banget Dan sekarang giliran nyicipin belalang goreng Hmm Coba kepas Dari tadi makan walang Enak mas Enak mbak Mantap Enak Saya coba Lebih mantap pakai ini Cocolan sambal bawang Oh makanya cocok sambal Iya Gini Thomas Iya Kenapa ya mbak Sikapnya kurang geras Marah Rasanya Manis Karena tadi Pakai bumbu bacem ya mbak ya Iya Iya Kalau tadi pakai bumbu bacem Sebelumnya Sebelum digoreng Ini rasa manis Gurih Renyah Rasanya hampir sama kayak udang Tapi lebih Renyah Dan Tadi dicocol pakai sambal Enak banget Hmm Enak Alhamdulillah Kenyang Wah Asli Saya seneng banget Bisa masak dan makan bersama nenek Musila dan keluarganya Kebersamaan bareng keluarga ini nih Salah satu bumbu yang bikin masakannya makin terasa lezat Kuliner khas Indonesia emang juara Ya selesai sudah perjalanan rahasia dapur nenek episode Gunung Kidul kali ini bersama Mbak Musila Tadi kita sudah masak sego abang Terus ada sayur lombok hijau Terus ada oseng-oseng tetelan sapi Ada walang goreng Dan terakhir ada sawut Waduh makanannya Hits Jangan lupa ya Saksikan rahasia dapur nenek Hanya di TransTV Saya Cya Lafsari pamit Bye Jumpa Sampai 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 jumpa Terima kasih.